Shalom Christlike people, dalam rangka perayaan bulan gereja, hari ini kita akan bersama menyimak pembacaan naskah buku karya pendeta Andar Ismail, yaitu Selamat Begereja, Bab Tiga, dengan judul Tiga Bentuk Organisasi Gereja. Sebelum kita bersama mendengarkan perenungan ini, mari kita berdoa. Ya Allah, kiranya engkau menonton kami dengan hikmatmu, agar kami dapat memahami. Dan kiranya perenungan ini dapat menjadi inspirasi bagi kami, khususnya di dalam hidup bergereja. Terima kasih Tuhan, amin. Saudara, tiap gereja mempunyai cara mengatur dirinya. Berbagai cara itu dapat dipadatkan ke dalam tiga bentuk atau sistem organisasi gereja. Pemadatan atas tiga bentuk ini tentu hanya bersifat garis besar, sehingga di dalam tiap bentuk itu sendiri terdapat varian-varian yang berbeda. Nah mari kita kenali lebih jauh tiga bentuk atau sistem organisasi gereja ini. Yang pertama, ada bentuk episkopal. Sebutan ini berasal dari kata Yunani, episkopos, yang berarti penilik atau pemelihara. Nah dari situ kemudian timbul kata bishop atau uskup. Dalam gereja berbentuk episkopal, ada seorang atau beberapa orang rohaniwan di tingkat pusat yang berwenang lebih tinggi daripada rohaniwan lain, termasuk mengangkat dan memberhentikan sesama rohaniwan. Gereja berbentuk episkopal tersusun secara berderajat atau hirarki yang bertangga. Dari kedudukan di pucuk pimpinan, lalu turun sampai paling bawah, yaitu kaum awam atau anggota biasa yang tidak berwenang apa-apa. Sebuah ciri dari bentuk episkopal adalah semua gereja lokalnya serba sama dan serba baku. Pucuk pimpinan menetapkan dogma, ajaran, dan peraturan yang berlaku di tiap gereja lokal. Liturgi ibadah dan isi kotbah pun sering ditetapkan oleh kantor pusat. Ciri lain dari bentuk episkopal adalah peninggian jabatan rohaniwan. Rohaniwan mengenakan jubah aneka warna dengan berbagai aksesori seperti stola, salib, atau yang lainnya. Peneguhan jabatan rohaniwan dilakukan secara seremonial, padahal peneguhan jabatan awam dilakukan secara sederhana. Secara kasat mata tampak bahwa gereja berbentuk episkopal, tersusun rapi, teratur, sinkron, kuat, dan kok. Bentuk episkopal ini dipakai oleh gereja katolik, anglikan, ortodoks timur, dan satu-dua gereja protestan. Tetapi ada juga gereja pentakostal dan karismatik yang memberi wewenang besar kepada pendetanya sehingga kedudukannya mirip sistem episkopal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada bentuk kongregasional. Sebutan ini berasal dari kata latin Kongregasio yang berarti himpunan orang-orang yang sepaham. Dalam hal ini, gereja lokal. Dalam gereja berbentuk kongregasional, tiap gereja lokal berdiri sendiri dan sama sekali tidak bergantung atau terikat pada ikatan yang lebih luas. Tidak ada hirarki apapun. Jika ada pengurus pusat, maka pengurus pusat itu tidak berwenang apa-apa. Jika semua gereja lokal itu bersidang, maka keputusannya bersifat lepas. Hubungan antara gereja lokal yang satu dengan gereja lokal yang lain bersifat sangat longgar. Dalam gereja berbentuk kongregasional, tidak ada dogma, ajaran, atau peraturan yang baku. Tiap gereja lokal bebas menentukan dogma, ajaran, atau peraturan sendiri. Tiap gereja lokal menentukan cara beribadah masing-masing. Tidak ada pola liturgi. Tiap pengkotbah bebas menentukan tata unsur ibadah dan bebas memakai nyanyian dari sumber manapun. Sebuah ciri lain dari gereja berbentuk kongregasional adalah bahwa peranan kaum awam yang sangat besar sehingga peranan pendeta tidak menonjol. Bahkan tidak ada sebutan pendeta. Awam dan pendeta disapa dengan sebutan yang sama, yaitu saudara. Di mimbar, pendeta menggunakan pakaian biasa. Bahkan ada gereja yang menolak jabatan pendeta karena berkeyakinan bahwa tiap anggota mempunyai panggilan imamat. Di dalam gereja lokal tidak ada badan pengurus atau majelis gereja karena semua wemenang dan tugas ada pada seluruh anggota. Oleh sebab itu, gereja lokal tiap bulan atau tiap minggu mengadakan rapat anggota untuk menentukan berbagai urusan. Tetapi ada kalanya dalam sebuah gereja lokal ada seseorang yang mempunyai pengaruh lebih besar daripada yang lain sehingga ia memegang kekuasaan urusan bendawi dan rohani. Nah bentuk kongregasional ini dipakai oleh hampir semua gereja beraliran pentakostal, karismatik, baptis, dan kebanyakan gereja di luar aliran utama protestan. Tetapi ada juga satu dua gereja protestan yang memakai sistem ini. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ada bentuk yang disebut presbiterial atau presbiterial sinodal. Sebutan ini berasal dari kata Yunani presbiteros yang berarti penatua dan sunhodos yang berarti jalan bersama. Dalam gereja berbentuk presbiterial, gereja lokal dipimpin oleh sebuah badan yang terdiri dari sejumlah penatua dan pendeta. Badan ini dipilih oleh anggota untuk masa jabatan tertentu dan disebut majelis jemaat atau majelis gereja. Pengelolaan dan kegiatan sehari-hari dilakukan oleh badan gereja lokal ini. Namun dalam hal-hal yang lebih mendasar, badan ini tidak berjalan sendiri, tetapi bersama-sama dengan badan gereja lokal lainnya. Gereja lokal yang satu menyepakati berbagai hal dengan gereja lokal yang lain melalui sidang yang disebut sinode. Oleh sebab itu, sistem ini disebut presbiterial sinodal. Semua hal yang mendasar seperti dogma, ajaran, peraturan, pola liturgi, dan buku nyanyian disepakati dalam sinode. Biasanya gereja bersinode dua atau empat tahun sekali. Semua keputusan sinode bersifat mengikat dan pelaksanaannya dikoordinasi oleh sebuah badan pekerja yang dipilih setiap kali gereja itu bersinode. Gereja berbentuk presbiterial tidak mengenal hirarki. Para penatua dan pendeta mempunyai status yang sama. Gereja lokal merupakan lembaga tunggal perwujudan gereja. Sinode bukan perwujudan gereja, melainkan sebuah sidang yang berlangsung selama beberapa hari. Badan pekerja sinode bukan pucuk pimpinan, melainkan sebuah satuan tugas koordinasi dalam masa selang antara sinode yang lalu dengan sinode yang berikut. Dalam gereja berbentuk presbiterial, tidak ada hirarki antara pendeta dan awam. Gereja ini menekankan syarat bahwa pendeta perlu terpelajar, namun tidak meninggikan jabat pendeta. Hanya jika bertugas dimimbar, pendeta mengenakan pakaian jabatan. Itu pun sesederhana mungkin, yaitu toga hitam berdasi pendek warna putih tanpa aksesori apapun. Pelantikan pendeta sama sederhananya dengan pelantikan penatua, guru sekolah minggu, atau yang lainnya dan dilakukan dalam ibadah minggu. Bentuk presbiterial dipakai oleh hampir semua gereja beraliran kalvinis. Tetapi, ada juga gereja lain yang memakai sistem ini. Nah, itulah tiga bentuk atau sistem organisasi gereja yang ada. Tidak ada kriteria untuk menilai bentuk mana yang lebih alkitabiah. sebab ketiga bentuk ini belum mewujud pada masa ketika perjanjian baru ditulis. Namun, ketiga bentuk ini mempunyai acuannya masing-masing pada perikop tertentu. Yang pasti, gereja-gereja dari ketiga bentuk yang berbeda itu harus sama-sama mengaku bahwa kepala gereja adalah Kristus. Sesuai dengan pengakuan abad pertama sebagaimana yang juga tercantum dalam Efesus 4 ayat 15 Kristus yang adalah kepala. Nah, saudara, dari tulisan pendetaan dari Ismail ini dari penjelasan beliau apakah saudara tahu dan dapat menebak sistem organisasi yang dihidupi oleh GKI? Kira-kira apa? Saudara, jawabannya adalah yang ketiga. GKI menjalankan sistem organisasi presbiterial sinodal. Itulah mengapa sebagai bagian dari GKI Manjar. Kita semua ini kan bagian dari GKI Manjar ya. Kita tidak berdiri sendiri. Tetapi kita ini terhubung dan juga menjadi bagian dari lingkup kepemimpinan yang lebih luas, yaitu klasis sinode wilayah dan sinode. Dan sebagaimana yang disampaikan tadi, kepemimpinan di GKI itu tidak bersifat hirarkis. Dalam arti klasis lebih tinggi daripada jemaat atau sinode wilayah lebih tinggi dibandingkan klasis. Tetapi seperti akar katanya, kepemimpinan GKI merupakan kepemimpinan yang berjalan bersama. Sebab sebagai sesama bagian dari tubuh Kristus, bukankah kita selayaknya bergandengan tangan untuk melakukan karya misional bagi kemuliaan Allah. Saudara, kiranya pada renungan hari ini kita dapat diingatkan bahwa apapun dan bagaimanapun sistem organisasi dan kepemimpinan di gereja semua itu selayaknya berpusat kepada Kristus sebagai kepala. Kita bersama-sama diundang untuk mengerjakan misi Allah bukan melakukan misi atau agenda kita secara pribadi. Tuhan memberkati kita. mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk perlindungan yang kami dapatkan hari ini sehingga kami dapat mengetahui lebih dalam tentang sistem organisasi kepemimpinan yang ada di gereja-gereja di dunia ini. Tetapi apapun sistem kepemimpinan yang ada biarlah setiap kami dapat berpusat meneladani dan juga melayani Engkau Kristus Sang Kepala Gereja Terima kasih Tuhan Amin Terima kasih Terima kasih.